Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirobbz Wassalatuwasalam Wa'ala Alihi wa sahbihi ajma'in Amma B'ala Qaulallahu ta'ala Bila Qur'anul Karim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Syakmu Ramadan Lazi umzila Fihi Al-Quran Hudal linnas Wabayyinati bin Al-Hudha Wal-Furqan Waqala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Man soma Ramadan Iman wahtisaban Gutiro lahu Maka kudama min zambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji dan syukur Kita panjatkan ke Allah SWT Yang mana Kita masih diberikan Berbagai macam nikmat Nikmat sehat Nikmat iman Nikmat islam Nikmat kesempatan Sehingga kita bisa hadir Di masjid yang sama-sama mesin Dalam rangka Melaksanakan Sholat Isya' Berjamaah Dan harawih Salawat Kering salam Semoga tetap Tercurah Melimpahkan Kepada Kujuan kita Pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta Keluarganya Sahabatnya Dan umatnya Mestikullah Hadirin Jawa Alhamdulillah Tadi Rupanya Imam Tau Jawa Alhamdulillah Jawa Alhamdulillah Sudah kenyang Habis buka bersama Sehingga Ayatnya Pendek-pendek Ya Subhanallah Tapi Saya yakin Banyak yang mengucapkan Alhamdulillah Ya Bapak ya Alhamdulillah Imam Tau Ngerdi Banget Ya Ini Subhanallah Alhamdulillah Kita punya aset nih Generasi muda Yang akan menggantikan Para Imam Para Wistad Alhamdulillah Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Tumbuh Subur Anak-anak muda Yang cinta Masjid Bayang Di usia Seperti ini Seperti Mas Adib ini Ya Remaja yang lain Wah Lagi asik-asiknya Perpoyak-poyak Lagi kesana Kemari Megmoge Rubicon Pajero Mungkin ya Ini Remaja ini Subhanallah Sangat dekat Dengan Al-Quran Ya Luar biasa Mudah-mudahan Anak-anak kita Semuanya Menjadi penerus Generasi Islam Karena Tidak ada aset Yang paling berharga Kecuali Punya anak Yang soleh Kita Tidak capek Pak Ngurut Sama orang tua Disuruh apa aja Mau Tidak pernah Membantah Tidak pernah Melawan Ini Makanya Punya aset Anak yang soleh Itu luar biasa Anak banyak Tidak masalah Yang penting Soleh semua Anak satu Ampek Anak Anak tujuh Anak delapan Sepuluh Dua belas Lima belas Yang penting Soleh Soleha semua Sudah Sudah tiga Di rumah Berantem Muluk Sudah atuk Melawan Mulam Orang tua Ampek Makanya Setiap Solat itu Kita berdoa Tema malam hari ini Apa temanya pak Ramadhan Burang Tarbiah Apa sih Tarbiah itu pak Pendidikan Pelajaran Apa itu Pendidikan Pendidikan itu Mengubah Dari yang tidak tahu Menjadi tahu Dari yang salah Menjadi Benar Dari yang gak sopan Menjadi Sopan Dari yang Suuzon Menjadi Usnuzon Dari yang Tidak pemaaf Menjadi Pemaaf Dari yang gak sabar Menjadi Sabar Nah itulah Pendidikan Ada perubahan Nah beda Dengan pendidikan Dan latihan Pinju Misalnya Latihannya setahun Mainnya Setengah jam Tapi bulan Ramadhan Beda Latihannya sebulan Mainnya Sebelas bulan Nah mudah-mudahan Masa Kita dilatih oleh Allah Selama sebulan penuh Apa latihannya Pertama Bangun pagi Ya Ada gak Bapak-bapak yang Selama sebulan penuh Berkurut-kurut Kia mulai Ada Pak Jarang ya Jarang Kalau ada Top banget Kalau ada Bapak-bapak yang Solat Kia mulai Tiap malam Itu TOP BGT Top banget Allah bangunkan Ini Dengan cara apa Bangun syahur Dulu anak-anak kita Jam tiga Sudah Takbir Kekeliling Bangun Bangun Syahur Syahur Bangunin Syahur Diomelin Gak dibangunin Kesiangan Ya Gitu ya lagunya ya Terus sekarang gak denger ya Ada masih Ini anak-anak seneng banget Jam tiga Udah bangun Kita dilatih selama sebulan Bangun Terus Kalau kita bangun pagi Sebelum subuh Insya Allah Subuhnya gak kesiangan Makanya jangan hiram Al-Furqan penuh terus Baik subuh Maupun Yang lainnya Itu Allah melatih kita Selama sebulan Penuh Terus Nanti diharapkan Setelah bulan Ramadan Masuk bulan Syawal Tetap Ritmenya gak berubah Bangun Jam empat Udah biasa Bahkan kesiangan dulu Jam empat Yang tiga bangun Apa pendidikan yang kedua Kita belajar Disiplin Disiplin Jam empat bangun Belum masak Nasi Sebetulnya udah masak Malam Jam sepuluh Cuma gak distraking Begitu mau makan Masih mentah Hanya jam empat Beli colokin Jam empat Sepuluh empat Baru mateng Wah Sepuluh lagi Insya 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 apa Insya Insya Begitu makan Udah masuk Waktu Insya Masih terusin gak Masih terusin Ada waktu Berapa menit lagi Sepuluh Menit Nah Dua menit lagi Tipi Biasanya sudah Masih tahu Dua menit lagi Azan Berarti kita Harus segera Menyelesaikan Makan sahur Jam Ajan Udah dikumanangkan Allahuakbar Allahuakbar Belum selesai makan Belum kenyap Belum kenyap Belum kenyap Lanjut gak pak Berhenti Lanjut Berhenti Cuma satu menit Satu menit Tapi kita berhenti Kenapa berhenti Waktunya sudah Habis Tuh Betapa gak disiplin Apa orang Islam Satu menit aja Gak mau Kelewat Selesai Imsak Masih belum kenyang Jam 10 Udah bunyi Ayam jago Udah bunyi Di dalam perut Di rumah Ada siapa Siapa Istri Lagi kerja Anak Lagi kuliah Di rumah Sendiri Tengok Tengok Di luar Sepi Kunci Pintu Cepret Jendela Kunci Keduk Luar Buka Kulkas Ada bekas Malam Belum habis Makan Minum Setelah makan Minum Di Bibir Sampai kering Setelah itu Buka pintu Buka jendela Puasa Kenapa Enggak kita Lakukan Kenapa Karena Kita Merasa Diawasi Oleh Allah Allah Maha Melihat Allah Maha Melihat Dengan Latihan Setiap Hari Seperti itu Masa Tidak Ada Bekasnya Harusnya Ada Bekasnya Suami Yang Biasa Bohongin Istrinya Obat Obat Saya dengar Ada cerita Dulu Pak Waktu Jaman Sepeda Lagunya Booming Booming Sepeda Mahal Makanya Dua Juta Kanya Bini Itu Sepeda Cakep Amat Iya Beli Gopek Boong Enggak Boong Beli Gopek Sampai Di rumah Temennya Datang Sepeda Cakep Iya Bapaknya Beli 500 ribu Boleh Enggak Satu Juta Saya Bayarin Bisa Mikin Untung Udah Boleh Pak Gap 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 Datang Suaminya Pulang Sepeda Mana Alhamdulillah Pak Tadi Yang Mau Satu Juta Untung Kita 500 Ribu Suaminya Pulang Aduh Berapa Ruginya Siapa Siapa Yang Salah Yang Salah Siapa Suaminya Kenapa Bohongin Istrinya Dengan Harga 500 Ribu Iya Atau Istri Istri Seujurn Mula Sama Suaminya Nah Begitu Bulan Ramadan Jadi Huznuzon Suami Berangkat Kerja Berangkat Kerja Iya Pak Hati-hati Jalan Jam Sembilan Pagi Telepon Isanya Nih Nggak Diangkat Tunggu Wah Pak Di mana Kabarnya Nggak Dibahas Huznuzon Mungkin Suami Lagi Meeting Apa Meeting Bijit Yang penting Lagi Ngetik Jangan 12 Telepon Lagi Kering Nggak Diangkat Lagi Huznuzon Lagi Wah Mungkin Papa Lagi Sholat Jumur Jam Satu Telepon Lagi Nggak Diangkat Lagi Mungkin Papa Lagi Makan Siang Huznuzon Terus Jam Lima Sore Tetanggannya Bilang Bo Saya lihat Bapak Boncengan Nama Perempuan Huznuzon Lagi Oh Mungkin Lagi Gagret Tambahan Buat Suaminya Itu Huznuzon Nah Kalau ada Istri Huznuzon Kaya Suaminya Dia Minta Terakhir Kasih Pak Kalau Turun Kasih Itu Suami Luar biasa Istri Luar biasa Berarti Tarbiyahnya Berhasil Berhasil Sabarnya Disiplinnya Dan Merasa Diawasi oleh Allah Subhanamu Wata'ala Ini Banyak Orang Yang Lale Orang Yang Lale Ketika Dengan Ajan Nambung 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 Terus Datang Lagi Ajan Yang Kedua Enggak Bangkit Bangkit Nah Tapi Begitu Ramadan Begitu Dengan Ajan Langsung Solat Kenapa Karena Percuma Kita Ibadah Puasa Pagi Sampai Sore Nahan Laper Enggak Solat Percuma Kenapa Karena Solat Adalah Wadahnya Amal Kalau Kalau Enggak Wadah Amannya Hilang Terus Sayang Apalagi Sartar Biah Di Ulan Ramadan Ini Pemaaf Coba Lihat Nanti Ketika Selasai Ramadan Tidak Salah Tidak Maaf Ini Tidak Pema Dan Memang Harus Seperti Itu Jangan Kesalahan Sedikit Dinguk Terus Pokoknya Ini Tujuk Turunan Masa Tujuk Turunan Enggak Mau Maaf Kenapa Manusia Itu Gudangnya Kesalahan Tempat Salah Dan Lupa Kalau Bukan Salah Kalau Tidak Pernah Salah Bukan Manusia Apa Malaikat Kalau Tidak Pernah Bener Bukan Manusia Setan Iblis Makanya Manusia Itu Di Tengah Tengah Terkadang Salah Terkadang Benar Jadi Kita Menjadi Orang Yang Pemaaf Jangan Pernah Punya Dendam Islam Mengajarkan Boleh Kita Marahan Tapi Ada Batasnya Tiga Hari Pernah Gak Suami Istrinya Teguran Tiga Hari Ya Pernah Gak Sebulan Ini Baikannya Sehari Gencatan Gencatan Senjatanya Seminggu Lewat Tiga Hari Harus Sudah Baikan Walaupun Suami Istri Ngamong Ngamong Istri Suami Padahal Suaminya Mau Masuk Malam Sip Tiga Dia Karena Tidur Karena Kecapaian Tidur Dulu Minta Dibangun Nama istrinya Gimana Caranya Dia Ngamong Tulisin Ma Tolong Mau Jam Sembilan Tiga Puluh Ditulis Suaminya Baca Oh Kita Dibangun Begini Jam Sembilan Tiga Puluh Nulis Lagi Pak Udah Jam Sembilan Tiga Puluh Bangun Karena Gak Mau 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 Nah Beruntung Orang Yang Di rumahnya Sering Kedatangan Tamu Lagi Senjata Udah Tiga Hari Aduh Enak Diterusin Dosa Diterusin Enggak Enak Mau Ngomong Eh Tiba Assalamualaikum Waalaikumsalam So Akrab Atau Bun Ambilin Air Minum Iya Ambilin Apa Jadi Ngobrol Suami Istri Tamunya Pulang Apa Iya Kita Juti Lagi Pak Marah Lagi Enggak Hikmahnya Banyak Tamu Ke Rumah Jadi Suami Istri Itu Harus Terbuka Komunikasi Dan Harus Tahu Posisi Tahu Tupoksi Tugas Pokok Dan Fungsi Suami Sebagai Rijal Sebagai Pemimpin Istri Sebagai Yang Dipimpin Nah Bagaimanapun Hebatnya Seorang Istri Itu Gak Bisa Dia Menguasai Melebihi Suaminya Gak Bisa Dan Sarat Seorang Istri Masuk Surga Gampang Gampang Saratnya Dia beribadah Dan dia Mendapatkan Ridho Suami Iris Irris Keping Saya Asal Jangan Dua-duanya Jangan Dua-duanya Tidak Akan Masuk Surga Seorang Istri Yang Meninggal Dalam Keladaan Suami Tidak Ridho Tidak Masuk Walaupun Dia Al-Ibadah Dia Baca Kur'annya Rajin Tilawah Rajin Tadaburnya Rajin Kiamulnya Rajin Dan seterusnya Tidak Akan Masuk Serta Makanya Hati-hati Juga Dengan Suami Jaga Hati Jangan Sampai Keluar Rumah Berangkat Kerja Hati Dalam Padaan Pesal Pesal Marah Karena Istrinya Pokoknya Marah Dia Semarah Dia Jalan Tabrakan Meninggal Dia Tidak Hidup Sama Istrinya Nah Itu Celaka Istrinya Jadi Seorang Suami Juga Harus Tahu Diri Juga Tahu Diri Tugas Pokoknya Ada Beda Ma Istrinya Tugas Suami Itu Nafkah Lahir Dan Batin Apa Nafkah Lahir Pak Masih Rumah Masih Makan Masih Pakaian Masih Motor Masih Mobil Masih Kereta Bila Perlu Kasih Pakaian Tiga Bulan Sekali Kalau Mampu Berat Pak Tugas Suami Itu Sangat Berat Bahkan Sering Saya Katakan Nyuci Piring Pun Tugas Suami Nyetriga Tugas Suami Ngepel Lantai Tugas Suami Karena Nafkah Lahir Dan Batin Terus Tugas Istri Apa Ustaz Cuman Satu Taat Udah Tugas Tugas Banyak Satu Taat Sama Suami Kalau Suami Yang Nyeruh Nyuci Ya Nyuci Taat Sama Suami Nyeruh Masak Ya Masak Jangan Mem Bantah Nah Itu Begitu Selesai Ramadan Apa Yang Diharap Menjadi Orang Yang Bertaqwa Taqwa itu Apa sih Gampang Diucapkan Taat Sama Perintahnya Menjauhi Larangannya Udah Cuman Dua Taat Sama Perintah Allah Dan Menjauhi Apa Apa yang Dilarang Suruh Sholat Ya Sholat Suruh Ngaji Ngaji Suruh Infat Infat Nggak boleh Makan Daging B-A-B-I Jangan Makan B-A-B-I Jangan Buaya Boleh dimakan Nggak Buaya Biawak Kan ada Kan situ Biawak Banyak dijual Nah Ada Aturannya Hewan Yang berkuku Tajam Dan Bertaring Itu Nggak boleh Selain B-A-B-I Dan Anji-E Ada Perintahnya Jangan Minuman Keras Saya Bromadon Terpaksa Minuman Keras Saya Karena Aus Apa Es Batu Maksudnya Jangan Yang Memabukan Udah Itu Selesai Ramadan Kita Jadi Orang Takwa Selesai Begitu Meninggal Masuk Surga Mau Masuk Surga Pak Mau Bo Masuk Surga Nggak Mati Dulu Kalau Nggak Mati Kepada Masuk Surga Ya Mati Dulu Nanti Kalau Masuk Surga Walaupun Nanti Bareng 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 Sama 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 Yang Masih Hidup Sampai Kapan Sampai Kiamat Kiamat Selesai Berlalu Dibangkitkan Baru Dibang Dibang Berat Amal Berat Dosa Berat Dosa Neraka Berat Amal Surga Oh Imbang Pak Tengah Tengah Nah Kita Nunggu Safaat Dari Apa Dari Rasulullah Dari Al-Quran Yang Suruh Kita Baca Baru Masuk Himal Lebih Belat Ke Kanan Dan Itu Pulang Kampung Yang Sesungguhnya Itu Pulang Kampung Sesungguhnya Makanya Kalau Ada Orang Yang Suka Menghisap Kita Ada Alihisap Ada Alihisap Alihisap Yang Begini Kewalihisap Kewalihisap Yang Suka Menghitung Hari Ini Amal Saya Apa Saja Yang Dilakukan Banyakan Dosa Apa Banyakan Amal Kenangnya Hisap Borong Kalau Kita Mau Tidur Hari Ini Apa Yang Saya Lakukan Nah Sehingga Masuki Bulan Satu Syawal Itu Yang Rame Diluan Orang Yang Enggak Puasa Biasanya Malik Ayah Malik Motol Buat Apa Baju Lebaran Belum Punya Malah Mereka Yang Enggak Puasa Yang Luar Biasa Yang Enggak Puasa Tenang Tenang Aja Ada Baju Baru Syukur Enggak Ada Beli Ya Ya Enggak Puasa Luar Biasa Ribut Sekarang Mereka Lagi Nyantai Aja Orang Yang Pada Puasa Dia Meminum Kopi Esteh Manis Seger Biarin Biarin Nanti Ketika Di akhirat Balu Akan Terasa Akan Nyesel Semua Hidupnya Ya Allah Nyesel Banget Saya Nggak Puasa Nggak Sholat Nggak Baca Quran Dan Terus Ada yang Sudah Muap Kayak Saya Akhiri Aja Takut Ketiduran Ya Mungkin Itu Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Mudah Mudahan Romadun Ini Romadun Yang Terbaik Buat Kita Karena Jangan Jangan Romadun Romadun Yang Terakhir Buat Kita Nggak Tahu Tahun Depan Masih Kita Bisa Ikut Romadun Depan Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Amin